Shalom, jemaat damai para anak-anak Allah yang begitu dikasih oleh Bapak Surgawi. Kita jumpa lagi di dalam Sapan Damai Sejatera hari ini Sabtu 22 Januari 2022. Saudaraku bagaimana kabar Anda hari ini? Segala sesuatu di luar sana, di sekitar kita nampaknya sudah mulai membaik. Pandemi COVID-19 mulai teratasi dengan beberapa kebijakan demi kebijakan pemerintah dan upaya vaksinasi sampai dengan dosis ketiga sebagai booster. Anak-anak dan cucu-cucu kita sudah mulai melakukan tatap muka di sekolah. Dan perekonomian mulai menunjukkan pergerakannya, memberikan setitik optimisme untuk melangkah maju. Gereja pun mulai melakukan ibadah on-site. Namun saya menyadari dari semua yang tampak baik itu juga masih tersimpan hal-hal yang masih kurang baik, yang tetap kita rasakan dan kita alami. Namun demikian sebaliknya juga saudaraku dari sesuatu yang nampak tidak baik seperti pada masa pandemi selama kurang lebih dua tahun ini. Sebenarnya jika kita dapat menghayati dan merenungkannya juga menyimpan hal-hal yang baik. Bukankah ini seperti kedua sisi keping koin, bukan? Ya, inilah realita kehidupan yang ada karena kita masih tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Namun hal demikian tidak perlu membuat hati kita menjadi ciut dan gentar untuk memikirkan masa depan, memikirkan hari esok kita, anak-anak dan keluarga kita. karena Tuhan Yesus saudara sulung kita yang adalah Allah dan manusia telah menunjukkan, mengajarkan, dan bahkan berjanji untuk menyertai kita semua saudara di dalam dia. Sama sehari ini akan membawa kita untuk belajar dari masa kanak-kanak Yesus untuk menyiapkan diri kita, anak-anak ataupun cucu kita untuk menjadi pribadi di dalam Kristus yang siap tinggal di dalam dunia yang fana ini. Saudara firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 41 hingga yang ke-52. Saya akan membacakannya hanya dari ayat 41 dan ayat 52. Saudara dapat membaca secara lengkap perikob ini di rumah masing-masing. Lukas 2 ayat 41 Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pascah. Ayat yang ke-52 Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara melalui ayat 41 kita dapat melihat bagaimana Yusuf dan Maria dengan setia pergi ke baik Allah yang terletak di Yerusalem di dalam perayaan pascah setiap tahun. Walaupun sebenarnya tempat tinggal mereka berada jauh yaitu Nasaret di Galilea itu. Mereka harus berjalan kaki menyusuri padang gurun, turun, nyusuri kota dan tiba di baik Allah. Dan melalui perikob sebelumnya yaitu ayat 21 hingga 40 kita dapat belajar bagaimana orang tua Yesus ini dengan setia melakukan perintah Tuhan melalui Taurat Musa yaitu menyunatkan Yesus di usia 8 hari serta membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masa kanak-kanak Yesus ini hanyalah dicatat melalui kitab lukas ini. Tidak ada dalam kitab Injil yang lain. Namun kita dapat belajar tentang kesetiaan, ketekunan Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus di dalam melakukan perintah dan kendak Tuhan ini memberikan sebuah dampak yang besar di dalam proses pertumbuhan Yesus. Mulai dari masa balita, anak-anak sampai dewasa untuk siap menjalankan misinya. Hal ini kita dapat baca juga melalui ayat yang ke-40 disana dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan diulang di dalam ayat 52 yang telah kita baca tadi. Hal-hal yang diulang-ulang di dalam firman Tuhan seperti yang kita ketahui adalah sebuah penekanan. Jadi dari sini kita belajar dari tindakan setia dan ketaatan Yusuf dan Maria di dalam membesarkan Yesus dengan penutang jawab. Bukan hanya membesarkan secara fisik saja, namun juga dalam aspek spiritual yaitu melakukan taurat Musa satu persatu. Menyunatkan Yesus, menyerahkannya kepada Allah dan tentu saja memperkatakan taurat Tuhan setiap hari seperti yang tertulis di dalam kitab ulangan pasal 6 ayat 4 dan sampai 9 dan membawa Yesus kebaik Allah di dalam setiap ibadah perayaan. Ini tentu membawa kepada pertumbuhan Yesus yang seimbang, baik secara fisik yang bertambah besar dan kuat, namun juga secara rohani bertambah hikmat dan makin dikasih Allah dan manusia. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah hal ini juga yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya? Tuhan menginginkan setiap anak-anak yang lahir dibesarkan bukan hanya secara fisik dan otaknya saja, namun bertumbuh secara seimbang menyeluruh di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Hal ini harus kita mulai dari diri kita sebagai orang dewasa terlebih dahulu untuk setia dan taat melakukan kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian membawa anak dan cucu kita kepada Tuhan. Ya, seperti Yusuf dan Maria yang mengerti akan rencana Tuhan atas bayi Yesus yang ditip-tipkan kepada mereka untuk dibesarkan dan dididik dalam terang Taurat Musa di zaman itu. Demikianlah kita di zaman ini untuk membawa anak-anak kepada Tuhan hidup sesuai dengan firmannya dan mengajarkan firman Tuhan itu kepada mereka. Langkah praktis konkret yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini sebenarnya adalah selain melakukan doa pribadi, membaca Alkitab secara pribadi, kita dapat mengadakan mesbah keluarga secara rutin sesuai kesepakatan keluarga. Lalu, mengajarkan tentang Tuhan bukan hanya melalui hal-hal yang rohani atau ritual seperti mesbah keluarga dan mengajak beribadah bersama setiap minggu baik secara online maupun on-site saja. Namun, di dalam setiap kesempatan bersama kita mengalami pengalaman hidup bersama, pergumulan, baik itu saat senang maupun saat susah, selantiasa mempercakapkannya dengan menunjukkan dan merefleksikan bagaimana Tuhan ala hadir, ala yang maha besar itu memegang kendali terlibat di dalam setiap bagian pergumungan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya membayangkan sebagai orang tua Yesus, Yusuf dan Maria tentu menahan kepedihan dan duka ketika melihat sengsara dan derita yang dialami Yesus anak yang mereka kasih itu. Namun, di satu sisi mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa Yesus sanggup menghadapi tantangan hidup yang begitu berat karena Yesus berada di jalur hidup yang tepat yaitu melakukan kehendak Bapaknya. Saudara, di dalam ayat 21 kita dapat melihat dituliskan bahwa dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, demikian pula kita yang memiliki tugas untuk mempersiapkan anak dan cucu kita agar siap menghadapi kedua sisi kepingkoin kehidupan itu. Baik itu kemudahan, kelancaran, maupun kesulitan, kepedihan, dan tantangan hidup yang terus menderah. Tetapi itu semua tidaklah menjadi masalah. Kenapa? Karena anak-anak kita atau kita sudah berada di jalur hidup yang tepat. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu pada sama sekali ini bagaimana kami boleh belajar dari masa kanak-kanak Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Yusuf dan Maria sebagai orang tua mempersiapkan engkau di masa kecil, masa pertumbuhan untuk boleh belajar firman Tuhan untuk setia taat kepada kehendak Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih kami boleh diingatkan melalui firmanmu ini untuk kami juga sebagai orang tua bagaimana kami sungguh-sungguh setia tekun taat melakukan kehendak Tuhan, membawa anak-anak kami makin mengasih Tuhan, makin cinta Tuhan berada di dalam jalur hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Karena apapun yang boleh terjadi dalam hidup ini sulit, sukar, ataupun kelancaran bukanlah masalah. Karena yang terpenting adalah Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami, anak-anak kami, cucu kami, semuanya di dalam tangan pengasian Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin. Ya, selamat saudaraku untuk boleh membawa anak-anak kita, cucu kita makin dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!